Bupati menegaskan usai dilantik para pejabat tersebut diminta untuk langsung bekerja dan pihaknya juga akan memantau kinerja pejabat yang baru dilantik. Jika dalam waktu tertentu kinerjanya tidak sesuai dengan harapan, maka evaluasi akan dilakukan, yakni menggantinya dengan pejabat yang lebih siap dan sanggup bekerja. Apalagi saat ini banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan pada masa pemerintahnya. Ini kan hanya rotasi saja, jadi kita juga mencari teman-teman yang betul-betul berprestasi, yang berkualitas. Karena program saya untuk tahun 2019, kita akan buat struktur yang seminimal mungkin, tapi kayak yang akan fungsi. Karena yang jelas kami ini menghemat keuangan negara, keuangan negara ini nggak boleh buat main-main, bukan untuk pesta OPD. Saya akan rampingkan, insya Allah nanti kalau saya rampingkan, pembiayaan yang lain tidak mempengkat, dan nanti untuk mengefisiensikan pembiayaan ini bisa kita buktikan untuk masyarakat. Ujungnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Ya, pasti gitu. Karena seseorang basik saya adalah pengusaha. Miskin struktur, kayak program. Itu program saya. Berapa pejabat-pejabat yang baru, apa yang ditekankan Pak? Harus langsung menyesuaikan? Ya, harus menyesuaikan program saya. Harus menyesuaikan apa yang saya rencanakan, apa yang saya programkan, harus bisa mengikuti. Dan ini juga akan saya evaluasi. Selain pejabat eselon 3 dan 4, pada kesempatan tersebut juga dilantik 22 pejabat fungsional. Pejabat eselon 3 yang dilantik diantaranya, Taufik Muarov yang menjabat sebagai Kabit Pengelolaan Informasi dan Komunikasi di Kominfo yang menggantikan Budianto. Pejabat eselon 3 yang dilantik diantaranya, Taufik sebagai Kabit Pengelolaan Informasi dan Komunikasi di Komunikasi. Dari Banjar Negara, Inung Triyan, Satelit TV Muartakan.